Dengan pancetnya puncak, jangan selalu solusinya hanya di atas badan jalan, tapi bagaimana kanan kiri ke dalam seperti wisata-wisata seperti ini, ada peluang untuk masyarakat, peningkatan ekonomi dan lain-lain, bahkan bundesnya sekarang sudah bergerak untuk optimalkan potensi pariwisatanya. Tapi kalau kondisinya begini, yang kondisi apa? Masyarakat, terdapat. Kalau menurut saya, solusinya hanya ada satu, buka jalur yang lain, yaitu jalur puncak tuang. Puncak itu sebetulnya, kalau yang terasa oleh Cianju, bukan hari Sabtu-Minggu saja, setiap hari sudah matut. Sehingga Kabupaten Cianju pun sama dengan Bogos, kami dari Cisur, Arca, membuat jalur rencana pincak tuang. Dan kami pun menyadorkan kepimpinan di atas, tapi jawabannya sama yang disampaikan oleh Ibu Bupati Bogos. Dengan ada kegiatan ini, Ibu, ini saling mengingatkan dan mudah-mudahan pemerintah pesat mengetahui kondisi seperti ini, semangatnya Kabupaten Bogos dan semangatnya Kabupaten Cianju bisa menjadi pertimbangan untuk direlaksikan pembangunan jalur-jalan puncak tuang. Jadi mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dan kita gagas hari ini bisa menjadi jalan keluar bagi masalah yang kita. Bahwa yang ginerang tidak hanya diam, tapi sudah bekerja dan mudah-mudahan solusi ini menjadi... Selain setuju dengan aturan ganjil genap permanen di kawasan puncak yang rencananya akan ditetapkan oleh pemerintah pusat, Bupati Bogor Adiasin bersama Bupati Cianjur Herman Suherman sepakat menggunakan jalur puncak 2 untuk mengatasi kemacetan di puncak. Dari hasil pertemuan kali ini, kedua Bupati beda wilayah ini sepakat jalur puncak 2 untuk jangka panjangnya dapat mengatasi masalah kemacetan di puncak. Nantinya jalur puncak 2 yang dimulai dari Sentul tembus ke Cianjur dengan panjang 32 km. Terkait uji coba sistem ganjil genap di kawasan puncak, dua kepala daerah ini juga setuju diberlakukannya ganjil genap di wilayah mereka. Yang saat ini kebijakan tersebut masih menunggu persetujuan dari pemerintah pusat. Kami pada intinya mendukung kebijakan pemerintah untuk ganjil genap. Dan karena memang sudah 36 tahun kita melaksanakan one way mudah-mudahan dengan ganjil genap akan ada perubahan atau perbaikan. Tapi ketika kami lihat realitanya masih juga ada kemacetan yang jenang diperlakukannya yang benar, saya kira kita perlu solusi. Solusi yang lain bahwa solusi untuk kemacetan pucak adalah pucak 2. Walaupun ganjil genap diberlakukan, tetapi harus dipikirkan solusi lain. Karena kalau tetap begini, ada potensi yang hilang. Karena potensi ekonomi di sini sangat bagus sekali. Di sini adalah area wisata dari mulai Gadok sampai Cianjur itu adalah lokasi-lokasi wisata yang tentunya butuh perhatian khusus bagi kedua daerah ini. Tentunya ini positif dalam merata, mengingatkan kita semua. Begitu pentingnya pembangunan jalur jalan puncak 2. Dan yang penting, mengingatkan untuk bapak-bapak di pusat agar ini benar-benar aspirasi dari bawah. Ini button-up yang sangat perlu. Dari Jalur Puncak, Kabupaten Bogor, Edy Junaidi melaporkan. Terima kasih telah menonton!